Amerika Serikat berencana menjual rudal dan radar militer ke Taiwan senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,4 triliun rupiah. Di saat yang sama, China berencana menggelar latihan perang dengan Rusia. Penjualan tersebut terdiri dari 650 juta dolar Amerika Serikat dalam dukungan lanjutan untuk radar pengawasan yang dijual sebelumnya sekitar 90 juta dolar Amerika. Pada paket penjualan sebelumnya ada sekitar 100 rudal serangan udara, sidewinder, serta sekitar 60 rudal anti kapal harpun. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara informal memberitahu Kongres mengenai penjualan tersebut pada Senin malam. Meskipun Taiwan tidak menawarkan kemampuan militer baru, pembelian senjata ini akan membuat marah China yang telah menjadi lebih agresif secara militer terhadap Taiwan. Di tengah ketegangan hubungan dengan Taiwan, China berencana menggelar latihan militer bersama Rusia. Latihan ini akan melibatkan sekitar 5.000 tentara.